Pertama kepada Bapak Wakil Ketua DPR, Pak Taufik Kurniawan Kemudian terima kasih juga kepada Prof. Ahmad Mubarak Dan terima kasih kepada senior kita, alumni DPRJ Bapak Akbar Tanjung, sangat atas berkenan untuk menerima undangan kami Koordinatorian Wartawan Palomen Diskusi ini rutin Pak, tiap minggu Terkait tema-tema aktual Namun khusus untuk bulan ini, kami pengurus Membuat tema dikaitkan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober Minggu kemarin kita bicara tentang kepemimpinan anak muda Dengan mengundang tokoh-tokoh muda, Pak Trijoon, Yudji Krisnandi Nah, minggu ini kita bicara tentang saatnya regulasi kepemimpinan Kita undang tokoh-tokoh senior Dan mungkin minggu depan kita akan undang tokoh-tokoh Pemukaan dari saya yang pertama, kami ingin sebenarnya meminta pendapat dari saya enggak dulu, Pak Akbar Karena 2014 ini kan titik krusel bangsa ini ketika era kepemimpinan Bapak Presiden SBI tidak bisa maju lagi Artinya saatnya kita berganju presiden Di kancah global, geopolitik global Pemimpin-pemimpin dunia kita mulai muda-muda, Pak Amerika sudah di bawah 50 Tetangga kita Singapura, Malaysia Mereka sudah regenerasi kepemimpinan Nah, mungkin untuk Indonesia saat tahun depan ini juga saat yang kita nantikan Kalau kita lihat calon presiden, mungkin baru kegelukar Partai yang sudah menyebut Kalau partainya Pak Mubarak masih konvensi Kalau PAN saya kira masih belum tahu formatnya seperti apa Karena itu mungkin pertama saya minta Pak Akbar Karena Pak Akbar sendiri juga masih dalam dari beberapa yang kita baca Terkait pencalonan Pak Ecal pun masih meminta Ya, ada evaluasi Nah, yang dimaksud evaluasi itu apakah evaluasi Seperti apa mungkin juga bisa Dan dikaitkan dengan regenerasi kepemimpinan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Sejahteraan kita semuanya Pak Mubarak yang terhormati Adindah Kofi Kurniawan yang terhormati Dan saudara-saudara dan saudara-saudara sekalian Kartawan Ini adalah tema yang dihasilkan dan resmi sebagainya Siang dan seolah hari ini yang menarik Pertama menarik dan apa? Karena momen itu ini juga ditaikan dari Sumpah Pemuda Karena dalam konteks saya Dalam perspektif saya Sumpah Pemuda itu juga menyaksikan penyampungan dalam Dari generasi Pemimpinan Tentu Karena apa? Mula Sumpah Pemuda itu juga untuk Bapak-bapak pemuda Indonesia Yang kemudian banyak berkisah Di dalam perjuangan Pemberdayaan Pemimpinan kita Dalam kaitannya itu Menurut saya Pemuda yang dirinya Mengandung dua hal penting Pertama yang terkait dengan Akses kesejarahan Akses kesejarahan Pemimpinan kita Yang kemudian itu Adalah Mula Sumpah Pemuda Yang menurut saya Memiliki tugas sejarah Dalam rangka untuk Melanjutkan dan menurut Kisah-kisah perjuangan bangsa kita Sebagaimana yang telah diletakkan Dari Pemuda Mulai dari Pembangkitan Nasional Dan kemudian Sumpah Pemuda Pujanya itu Programasi Pembangkitan Pembangkitan Kemudian Kedua adalah Aspek Regenerasi Kalau soal Regenerasi Tentu menangkut Pemimpinan Karena warna-warna Mula ini juga akan Menjadi potensi Menjadi pemimpin Yang potensial Untuk memimpin Bangsa kita Ke depan Karena itu Pemuda juga tentu Harus mempersiapkan dirinya Untuk menjadi penulis Di dalam Kepemimpinan bangsa Itu dalam konteks Dari Kepemimpinan bangsa Nah kemudian Arti penting yang lagi Dalam pentingnya Karena kita Tadi disebut-sebut Kita akan Menghadapi pemiru Tahun 2014 Yang akan datang Pemilihan legislatif Dan kemudian Pemilihan presiden Dan pemilihan legislatif Juga kita akan melihat Untuk Tuhan-tuhan Dan tentu Pada hari yang sama Diharapkan juga Dalam kemudian Presiden Nah menurut saya Bahwa memang Kita harus Menciptakan Satu iklim yang Kondusif Bagi munculnya Kepemimpinan Kepemimpinan Seharus Jadi Saya ingin Menggerak Bahwa Satu iklim yang Kondusif Bagi munculnya Kepemimpinan Seharus Iklim yang Kondusif itu Apa Menurut saya Adalah Iklim yang Terbuka Demokrasi Dan kemudian Memberikan Kesempatan Terjadinya Suatu Persaingan Di antara Mereka Yang terpanggil Untuk Menduduki Jabatan-jabatan itu Juga bisa Berkompetisi Secara sehat Secara fair Itu Nah Dalam konteks itu Tentu saja Dikaitkan dengan Kepemimpinan Nasional kita Kalau dikaitkan dengan Kehidupan Kebangsaan Dan Kenegaraan kita Pada saat ini Ya Kepemimpinan Nasional itu Ya Tentu Posisi politik Yang tertinggi Di Indonesia ini Tentu tidak lain Karena Presiden Presiden itu Tidak hanya Kepala negara Tapi juga Karena sistem Presiden Presiden juga Menjadi Kepala Pemerintahan Dan Berbagai Kemenangan Kemenangan Otoritas Yang cukup Tinggi Yang cukup Penting Menekat Para Presiden Seorang Presiden Indonesia Jadi oleh Karena itu Tentu wajar Kalau kita pun Harus Mempersiapkan Mereka-mereka Atau orang-orang Yang kita Harapkan Nanti Akan ikut Kita Di dalam Konsultasi Terutama Dengan Pembelian Pembelian Nah Kuncinya Tadi Kembali Kepala Apa yang saya Menemukan Ya bagaimana Kita menciptakan Isu yang Kondusif Dan bagaimana Kita membangun Mekanisme yang Terusat dan Demokrasi Supaya Mereka-mereka Yang terpanggil Untuk Memiliki Jawatan-jawatan Puncak Dan kehidupan Penegaraan Kita itu Mendapat Peluang Untuk Bisa turut Serta Ataupun Ikut Dan kontestasi Dari para Cawang-cawan Dan Satu Cawang-cawan Pemimpin Kedepan Supaya Dimungkinkan Juga Salon Perorangan Atau Salon Independen Sebagaimana Untuk Kepala Daerah Baik Gubernur Maupun Bukati Wali Kota Sudah Berjalan Cukup Beralasan Gagasan Kedepan Agar Diberikan Kesempatan Juga Muntunya Salon-salon Perorangan Untuk Pemilihan Presiden Saya Termasuk Yang Berikan Hubungan Teratat Gagasan Itu Terima Terima